Berarti kamu tabrak mobil itu? Saya berantang menjawab. Saya beli semua mobil itu. Inilah pengakuan MI, sopir truk penyebab kecelakaan beruntun di exit Gerbang Tol Halim Utama Jakarta Timur pada Rabu pagi 27 Maret 2024 kemarin. Pemuda 18 tahun ini dengan lantang mengaku siap mengganti semua kerusakan mobil dalam kecelakaan tersebut dikarenakan kelalaian dirinya. Pengemudi sopir truk merah dengan nomor polisi BG8420VB ini berdali, kecelakaan dikarenakan permasalahan tali gas pada kendaraannya. Dia mengaku dikerjai seseorang yang mencabut tali gas truknya ketika berada di pom bensin. Kondisi itu juga diakui membuatnya kesal sehingga mencari orang tersebut. Alhasil, dalam keadaan emosi, MI mengendarai truk dalam kecepatan tinggi hingga menyebabkan kecelakaan beruntun melibatkan tujuh kendaraan lain. Saya di pom itu dikerjain sama orang tali gasnya dicopotin begitu saya pasang tali gas itu jadi gas itu gak bisa disetel lagi gak tahu apanya saya gak kuatnya angkat lagi yang penting bisa digas aja kata saya kan saya mau nyariin orang itu nah saya tanggung jawab semuanya sementara itu kasat PJRD telantas Polda Metro Jaya kompol khas Biristama memastikan MI tidak memiliki surat izin mengemudi sebagai sopir truk kepolisian hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir truk usai insiden kecelakaan tersebut selamat menikmati